Assalamualaikum teman-teman semua Selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Caca Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau teman-teman juga baik Miss Caca serta guru-guru di TKW 6 Alhamdulillah, kita semua juga baik Teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan ya Karena kita masih di masa pandemi ini Mari kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu Jadi teman-teman bisa ketemu dengan ibu guru Bisa bermain, bersenang-senang bersama di sekolah lagi Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tema tentang gejala alam Apa sih gejala alam? Gejala alam itu seperti siang malam, banjir, terus apa lagi? Nah, tanah longsor, atau ada badan Nah, itu gejala alam, terus kalau hujan, nah itu termasuk gejala alam Teman-teman, kalau hujannya terus menerus, nanti bisa terjadi apa? Banjir, ya Sesuai dengan subtema kita hari ini Tentang bencana banjir, atau gejala alam tentang banjir Nah, gejala alam banjir itu Teman-teman, tahu enggak gejala banjir itu apa? Enggak tahu Ya, bisa jadi jelasan ya, teman-teman Banjir itu adalah air yang banyak Air yang meluap Air yang banyak, banyak sekali Terus airnya itu meluap, teman-teman Ke daerah pemukiman, atau rumah-rumah teman-teman Atau ke daratan Yang ada di sekitar sungai tersebut Nah, sungai itu kenapa bisa banjir? Karena airnya itu saking banyaknya Tapi tempat sungainya itu kecil Jadi airnya itu kemana-mana Atau airnya itu jadi mengalir ke rumah-rumah teman-teman semua Makanya disebutnya banjir Tapi, ada yang tanya nih teman-teman Kalau misalnya selokan Kalau airnya meluap, banjir enggak, Miss? Ya, kalau airnya tinggi Selokannya, misalnya selokannya itu rendah Tapi, airnya itu banyak Menggenangi jalan raya Itu sama, itu namanya banjir Tapi banjirnya mungkin tidak terlalu dalam Nah, teman-teman Banjir itu, teman-teman tahu enggak penyebabnya apa? Apa, teman-teman? Oh, iya, betul Banjir itu disebabkan dari hujan Yang pertama, hujannya kenapa kok bisa bikin banjir? Hujannya terjadi karena terus-menerus Dari hujan yang terus-menerus itu Nah, sungainya itu Ternyata kecil Tidak dapat menjadi tidak bisa ditampung airnya Selain itu, apalagi? Yang bikin banjir, teman-teman Sampah Nah, betul Sampah Siapa nih yang masih suka buang sampah sembarangan ya? Oh, tidak ada Betul Alhamdulillah Pasti teman-teman dari TK Warna Mulia Tidak ada yang suka buang sampah sembarangan Karena teman-teman dari TK Warna Mulia kan Sangat suka kebersihan Ya kan? Nah, sampah itu ada apa saja sih, teman-teman? Sampah plastik Terus, sampah kertas Sampah tisu Sampah apa lagi? Sampah Kalau sampah itu termasuk sampah kering ya, teman-teman Kayak masker Plastik Tisu Terus Kertas Itu termasuk sampah kering Nah, sampah basahnya apa? Sampah basahnya seperti Sisa-sisa makanan teman-teman Sisa-sisa Sayuran yang sudah dipotong-potong Yang mau diolah oleh mama Itu namanya sampah basah Atau sampah rumah tangga Terus, ada sampah botol Nah, botol itu biasanya yang Bisa didawar ulang ya Kayak dari plastik itu bisa didawar ulang Nah, teman-teman Jadi penyebab banjir itu tadi ada yang pertama apa? Ada hujan Ada sampah Ada apa lagi? Ada yang tinggal di pinggiran kali atau sungai Kenapa sih gak boleh teman-teman tinggal di pinggiran kali? Karena kalau di pinggiran kali Tinggal ya nanti kan kalinya lama-lama Atau sungainya lama-lama akan mengecil nih Sedangkan harusnya sungainya itu besar Nah, karena ada yang tinggal di pinggiran kali lama-lama kecil Udah gitu curah hujannya tinggi Jadinya airnya tidak dapat tertampung di dalam Sungai atau kali Makanya terjadi banjir Makanya gak boleh ya teman-teman tinggal di pinggiran kali itu Apalagi teman-teman yang bisa membuat banjir? Tau gak apa lagi? Tidak adanya pohon Nah, nih Kenapa tidak ada pohon bisa menyebabkan banjir? Karena Kalau pohon tidak ada pohon Berarti tidak ada air yang meresap ke dalam tanah Karena pohon itu menyerap air ya teman-teman Iya, karena Kalau tidak ada pohon Jadi resapan air tanahnya itu jadi berkurang Makanya airnya itu lebih banyak pergi atau mengalir ke selokan Atau tergenang Jadi gak ada yang masuk ke tanah Itulah yang membuat banjir Yang bikin banjir apa lagi ya? Tidak adanya Apa? Selokan Nah, selokan apa sih? Oh, biasanya disebutnya god Kalau bahasa ini selokan ya teman-teman Nah, selokan itu juga penting Kenapa sih kita perlu ada selokan atau drainase? Supaya rumah kita atau jalan-jalan Di itu ada aliran airnya Jadi kalau gak ada drainase atau selokan Airnya itu gak ada jalannya nanti Gimana kalau airnya gak ada jalan? Bisa bikin apa? Bisa bikin banjir Sama saja kan teman-teman Makanya perlu ada aliran air Supaya airnya itu mengalir dengan baik Dengan bagus Kalau airnya tidak tergenang Menjadikan kita tidak ada banjir Nah, apalagi yang menyebabkan banjir teman-teman? Oh, iya Perlunya apa? Kita perlunya Buat lubang Biopori Nah, tidak adanya lubang biopori Atau lubang-lubang resapan Itu juga bisa menyebabkan banjir Itu juga bisa menyebabkan banjir Karena kalau kurangi resapan-resapan yang ada di tanah Atau ada di rumah teman-teman Itu juga bisa membuat banjir Yang tadi Miss Aja bilang Seperti pohon Pohon itu kan Yang menyerap air sama Kalau kita gak punya pohon Setidaknya kita punya lubang-lubang biopori Yang membuat air itu menjadi meresap ke dalam tanah Nah, selain itu juga Kurangnya air tanah Tuh teman-teman Makanya bisa buat banjir Makanya ya teman-teman Mulai dari sekarang Harus dibiasakan hidup bersih Nah, siapa sih teman-teman Tahu gak yang bertanggung jawab Kalau terjadinya banjir? Tahu gak teman-teman? Tahu ya Apa sih yang menyebabkan Nah, bisa siapa saja Terutama orang-orang yang belum sadar Akan kebersihan lingkungan Terutama orang-orang yang Belum mau membuang sampah pada tempatnya Yang masih tinggal di pinggir kali Yang masih membuang sampah ke sungai Padahal Dengan mereka membuang sampah ke sungai Sama saja mereka Merusak lingkungan yang ada di sungai tersebut Terus teman-teman Bagaimana Penyebab Kok bisa banjir itu disebabkan oleh sampah? Nah, karena Sampah itu Mengendap di sungai Kan sampahnya dari kita itu Seperti tadi Plastik Botong Sama Masker Terus ada sampah Misalnya ada yang suka buang sampah Sembarangan itu Jadi sampahnya di sungai itu Langsung Mengendap Tidak bisa terurai kan teman-teman Nah, saking banyak yang sudah mengendap Dan airannya itu Tersumpat oleh sampah Makanya terjadi banjir Terus apalagi Kenapa dia kan Kenapa tadi tinggal di pemukiman Tidak boleh tinggal di pinggiran kali Yang tadi Misha Cia bilang Karena kali itu ya harus yang besar Kalau teman-teman tinggal di pinggiran kali Itu namanya Mengambil Apa tempatnya Mengambil Apa Bagian kalinya Jadi mengecil Kan tidak boleh Makanya terjadi banjir Makanya teman-teman Kenapa bukannya Kenapa tidak boleh tinggal di pinggiran kali Kenapa sampah bisa membuat banjir itu Kalau sampah Nanti akan mengendap Mengendap nanti Menyumbat Menyumbat Akhirnya sampahnya tidak terurai Airnya tidak dapat mengalir Makanya menyebabkan banjir Kalau pemukiman Kenapa tadi Karena Kali itu harus yang luas Sungai itu harus yang luas Kalau ada pemukiman Jadi kecil Airnya banyak Jadi tempatnya untuk menampungi air Tidak Tidak ada Makanya menyebabkan banjir Nah teman-teman Selanjutnya kita mau buat Eksperimen tentang penyebab banjir ya Yuk kita lihat videonya Selanjutnya Dah teman-teman